Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Salah satu tugas diustusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi Adalah dalam rangka melakukan pembersihan jiwa setiap umat manusia Dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Jumu'ah Ayat kedua A'udzubillah minasyaitanirrajim Yang artinya Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi Kaum yang ummi adalah kaum yang tidak bisa membaca mayoritas mereka dan tidak bisa menulis Rasulan seorang Rasul yatlu alaihim ayatihi Rasulan minhum seorang Rasul minhum dari kalangan mereka sendiri yatlu alaihim ayatihi Yang Rasul itu tugasnya membacakan ayat-ayat Allah Yatlu alaihim ayatihi Setelah membacakan ayat-ayat Allah Yaitu melakukan tazkiyah Melakukan pensucian jiwa Baru kemudian Mengajarkan Al-Kitab Yaitu Al-Quran dan juga Al-Hikmah Yaitu As-Sunnah Sebagaimana penuturan dari Sahabat Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma Wa'inkanumiyo qablula fi dolalim mubin Walaupun Sebetulnya kita Ya orang-orang Quraish di zaman itu Termasuk orang-orang yang berada dalam dolalim mubin Dalam kesesatan yang sangat nyata Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Ada satu tugas Rasul Yaitu Rasul melakukan tazkiyah Rasul melakukan pensucian jiwa terhadap jiwa setiap manusia Mensucikan jiwa dari apa? Pertama tentu dari kesyirikan Dari penyekutuan terhadap Allah Dari penghambaan kepada selain Allah Sehingga menjadikan Allah satu-satunya tempat bersandar Satu-satunya Allah tempat meminta Dan satu-satunya Allah tempat untuk beribadah Dan ini Allah juga jelaskan di dalam surah Al-Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nesta'in Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan Ini membuktikan bahwa kita beribadah Kita meminta pertolongan Kita mengadu Hakikatnya ditujukan kepada Allah Karena Allah lah yang akan memberikan solusi Karena Allah lah yang akan mengabulkan setiap permintaan kita Maka Rasul SAW Dalam mensucikan umatnya Daripada kotoran kesyirikan Yang kedua Rasulullah SAW Juga mensucikan membersihkan umatnya Yang dibersihkan apa? Yang dibersihkan adalah hatinya Karena dalam jiwa setiap manusia Nabi sendiri dalam hadith menyampaikan Sungguh dalam diri setiap manusia itu ada segumpal daging Apabila segumpal daging itu baik Maka akan baik seluruh hidupnya Seluruh jasadnya Wa'idha fasadat Sebaliknya kalau segumpal daging itu rusak Fasadat jasadu kulluh Maka seluruh jasadnya akan rusak Ala wahya alqab Apa segumpal daging itu? Segumpal daging itu adalah hati Maka senantiasa sebagai seorang muslim Yaitu menjaga hatinya Agar terus terikat dengan Allah SWT Agar selalu bersih Hati yang disebut oleh para ulama Qalbun Salim Hati yang bersih Hati yang selamat Hati yang merindukan pertemuan dengan Allah Hati yang menikmati ketaatan kepada Allah Hati yang senantiasa berjamaah Berukhuah dalam kebaikan Dan Nabi SAW yang ketiga Membersihkan kita Tazkiyah kita Dalam hal akhlaq Sebagaimana dalam salah satu hadith Nabi sampaikan Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq Sesungguhnya aku telah diutus Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq Dalam rangka menyempurnakan akhlaq Maka muslim yang baik Adalah mereka yang berusaha untuk Mensucikan, membersihkan hatinya Membersihkan kotoran-kotoran berupa Penyekutuan terhadap Allah Dan juga berusaha untuk meraih akhlaq yang terbaik Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh